Pemirsa kembali lagi di kabar Jembat. Bupati Jembat Hendi Siswanto, kami siang mengukuhkan anggota Paski Braka yang akan bertugas dalam upacara peringatan HUTRI ke-76 pada tanggal 17 Agustus mendatang. Upacara pengukuhan Paski Braka yang berlangsung di Aula Gedung PB Sudirman juga diikuti anggota Paski Braka tingkat kecamatan secara daring. Upacara pengukuhan anggota Paski Braka di Aula Gedung PB Sudirman Pemkab Jember, kami siang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 cukup ketat. Hanya tujuh anggota Paski Braka tingkat kebupaten yang hadir secara langsung mengikuti upacara pengukuhan Paski Braka yang nantinya bertugas dalam upacara peringatan HUTRI ke-76 tahun 17 Agustus mendatang. Sedangkan anggota Paski Braka lainnya yang bertugas di tingkat kecamatan pada upacara 17 Agustus mendatang mengikuti rangkaian acara ini melalui daring. Meski upacara pengukuhan berlangsung cukup sederhana, namun rangkaian acara berlangsung cukup hikmat. Ini untuk pengalaman saya sendiri pribadi, saya baru sekarang memiliki sepertensi, ya, seperti ini mengikuti pengukuhan, ya, pengukuhan sebagai sarak karena kepala daerah, dan pengukuhan di teman-teman anak-anak kita yang menikuti paski Braka. Tentunya untuk menikuti paski Braka terpilih itu juga tidak sederhana, bukan hanya cakap dan kuat badannya dan terampil, tetapi juga dibutuhkan satu, apa, kecakapan kepandean yang ada lebih di para, dan ini menjadi kembangkan kita semua. Dan hari ini pengukuhan tentunya persiapan sudah masuk menyambut 17 Agustus kemarinan kita. Kita ada progres, namun demikian tidak mengurangi makna dari pengukuhan ini, semangat dari pengukuhan ini. COVID lah, COVID silahkan, COVID berjalan, tapi kemerdekaan ini tetap harus kita berikan satu motivasi buat kita semuanya, bahwa dengan adanya kemerdekaan ini kita tidak pantang mundur lah, katakan ada COVID tetap berjuang, kita bersosialisasi, dan kita menuju kehidupan yang normal nanti, dan negeri ini berulang tahun yang 76. Insya Allah mudah-mudahan setelah ulang tahun COVID-nya juga diangkat oleh Allah. Sementara itu, salah satu anggota paski beraka mengaku senang bisa terlibat dalam upacara pengibaran bendera merah putih pada AUT kemerdekaan RI ke-76 tahun 17 Agustus mendatang. Dari Jember, Tim Lip. Resto Sultan, tempat yang cocok untuk bersantai bersama teman, pasangan, atau keluarga. Nikmati menu andalan kami, yakni nasi mandi, dan nasi kebuli dengan harga spesial. Kami juga menyediakan berbagai menu masakan dan jajanan lainnya. Kami juga menyediakan berbagai menu masakan dan jajanan lainnya. Kunjungi kami di pertokohan Grand Tikal Besar Square, Kaliwates, Jember.